dilaksanakan ujian meda hijau atas nama Sri Wahyuni dengan judul skripsi Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit Ayam Kampung menggunakan metode Certain View Factor. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Bapak Aspa Marta Sugian M.Kom untuk memimpin dan mengatur teknis pelaksanaan ujian meda hijau pada hari ini pada Bapak waktu dan tempat kami persyukur. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas keadaannya untuk mengadiri sidang meda hijau atas nama Sri Wahyuni. Jadi untuk teknis pelaksanaan kegiatan sidang meda hijau, kita bagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama adalah pembuka dari Sri Wahyuni sekaligus presentasi daripada topik skripsi yang sudah riangkat. Yang kedua nanti, memberikan kesempatan kepada doang penguji, penguji satu dan penguji dua untuk melakukan pengujian. Yang ketiga, penutup. Jadi tira-kira Bapak-Ibu untuk teknis pelaksanaan UMH ini. Jadi ada pun sidang meda hijau ini, kami harapkan dari moderator agar memberikan ujian kepada Sri Wahyuni ini sesuai dengan dan memberikan nilai sesuai dengan apa yang dia pahami. Jadi tanpa intervensi dari pihak manapun. Untuk membersihkan waktu, saya berikan kepada Sri Wahyuni untuk membuka dan persentase daripada deskripsi saudari. Silakan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang mana? Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat mengikuti pelaksanaan ujian meja hijau. Yang saya hormati, Bapak Pasca Mertua Hasugian, M.Kom, selaku dosen pembimbing saya. Yang saya hormati, Bapak Adli Abdillah Nababan, M.Kom, selaku dosen penguji 1. Yang saya hormati, Ibu R. Madalena Semenjorang, M.Kom, selaku dosen penguji 2. Yang saya hormati, Bapak Yuda Perwira, M.Kom, selaku prodi. Perkenalkan, nama saya Sriwayuni, mahasiswa ekstensi, dengan nomor induk mahasiswa 200127005. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil skripsi saya, yang berjudul Sistem Pakar Mendianoksa Penyakit Ayam Kampung menggunakan metode sepertensi faktor. Selanjutnya, terdapat latar belakang. Yang menjadi latar belakang skripsi saya, yaitu di mana aktivitas perkenakan ayam kampung telah ada sejak zaman dahulu. Ayam kampung dimulai dari generasi pertama, yaitu dari keturunan ayam hutan merah atau galus-galus. Ayam kampung galus dometikus adalah jenis unggas ternak ras lokal yang banyak dipelihara oleh banyak orang dan dikenal dengan ayam buras atau ayam bukan ras. Sedangkan hidupnya berkeliaran di pekarangan. Namun, bertanak ayam kampung bukanlah hal yang mudah karena masih banyak yang harus diperhatikan dan pasti memiliki kendala. Salah satu kendala bertanak ayam kampung yaitu seringnya terjadi rentanya terhadap serangan penyakit seperti penyakit tetolo, penyakit cacingan, penyakit berak darah atau bahasa latinnya koksidiosis. Yang terakhir, penyakit mata atau osipilurasis. Selanjutnya, terdapat rumusan masalah. Berdasarkan isi pada latar belakang di atas, maka ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Antara lain, satu, bagaimana menguraikan data-data untuk melakukan diagnosa penyakit pada ayam kampung. Yang kedua, bagaimana menerapkan metode suntanatif faktor untuk mendiagnosa penyakit ayam kampung. Yang ketiga, bagaimana membangun aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit ayam kampung dengan berbasis web. Ada pun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini ialah, satu, sistem dibangun dengan bahasa pemograman, PHP, dan MySQL sebagai database management system atau DBMS. Penelitian ini dilakukan di pertenakan hewan milik Bapak Eko Pemolana di Kecamatan Beringin. Data pakar yang digunakan berasal dari dokter hewan. Ada pun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Satu, untuk menguraikan data-data dalam melakukan mendiagnosa penyakit ayam kampung. Yang kedua, untuk menerapkan metode suntanatif faktor dalam mendiagnosa penyakit ayam kampung. Yang ketiga, untuk membangun aplikasi sistem pakar yang dapat mendiagnosa penyakit ayam kampung dengan berbasis web. Ada pun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Dapat memberikan penanganan secara cepat dan tepat terhadap ayam peternak yang terkena penyakit. Yang ketiga, dapat membantu para pertanian penanganan terhadap penyakit yang menyerang ayam kampung. Yang ketiga, diharapkan dapat memberikan solusi dan keputusan terbaik untuk peternak dalam mendiagnosa penyakit yang dirita oleh ayam kampung. Selanjutnya, terdapat landasan teori. Dalam landasan teori ini, terdapat pengertian dari sistem pakar dan metode suntanatif faktor. Secara umum, sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer yang memang dirancang untuk memodelkan kemampuan menyelesaikan masalah seperti layaknya seorang pakar. Sistem pakar digunakan untuk menentukan diagnosa penyakit ayam. Penyakit akan membantu mengkonfirmasi diagnosa dan menentukan saran dan terapinya. Sertentif faktor yaitu menunjukkan ukuran kepastian terhadap suatu aturan. Ada pun rumus untuk mencari nilai sertentif faktor yaitu CF sama dengan MB dikurang MD. Dengan pengertian, CF adalah faktor kepastian, MB adalah ukuran kepercayaan terhadap hipotesi si H jika diberikan evidence E antara 0 dan 1. MD adalah ukuran ketidakpercayaan terhadap hipotesi si H jika diberikan evidence E antara 0 dan 1. Selanjutnya, ada metode penelitian. Di sini terdapat kerangka kerja. Yang pertama dilakukan adalah menganalisis masalah, lalu pengumpulan data. Selanjutnya, analisis data, penerapan metode, pengembangan sistem, perancangan sistem, pengujian, dan implementasi. Selanjutnya, ada analisis data. Sample yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 5 jenis penyakit dan 20 gejala penyakit. Yang dapat dilihat pada tabel 4.2, yaitu data jenis penyakit yang terdiri dari kode penyakit, nama penyakit, dan bobot keyakinan. Pada tabel 4.3, yaitu data gejala penyakit yang terdiri dari kode gejala, nama gejala. Lalu ada tabel 4.9, yaitu di mana terdapat cara perhitungan menggunakan certainty factor, di mana terdiri dari kode pertanyaan berdasarkan gejala, jawaban, nilai certainty factor dari pakar, nilai certainty factor dari user, lalu nilai certainty factor kombinasi. Dan di sini terdapat penyelesaian kasus dari gejala yang dipilih. Dari perhitungan certainty factor tersebut, maka didapatlah hasil akhir dari perhitungan metode certainty factor, yaitu mendapatkan nilai 99%. Maka penyakit tersebut adalah penyakit peluburung dengan nilai berada pada rang 96% sampai 100%. Selanjutnya, implementasi sistem. Di sini saya ingin menjalankan program saya. Sebelum masuk ke menu utama, maka terlebih dahulu kita masuk ke menu login. Kita masuk ke menu login ini terdiri dari username dan password. Pertama kita masukkan username-nya, lalu password, dan masuk. Nah inilah tampilan dari menu utama yang terdiri dari input data penyakit, input data gejala, relasi, konsultasi pasien, dan lockout. Pada input data penyakit, pada input data penyakit ini terdiri dari tombol tambah. Di sini tombol tambah ini berfungsi untuk menambah jenis penyakitnya. Terus ada tombol edit dan tombol hapus. Lalu, di sini ada menu input data gejala. Pada menu input data gejala ini terdapat tombol tambah, yaitu tombol tambah ini berfungsi untuk menambah gejala-gejala yang ada pada ayam kampung tersebut. Terus ada, lalu ada tombol edit dan tombol hapus. Kemudian ada menu relasi. Menu relasi juga terdapat tombol tambah, tombol edit, dan juga tombol hapus. Kemudian ada menu konsultasi pasien. Menu konsultasi pasien ini terdiri dari gejala dan nilai kepercayaan. Di sini, pada menu konsultasi pasien ini, maka pertama dapat memilih gejala yang timbul pada ayam tersebut, lalu memilih nilai kepercayaan yang dialami. Seperti contohnya, ayam ngorok, nilai kepercayaannya mungkin. Ayam bersin-bersin mungkin. Kurang nafsu makan sedikit yakin. Kurang nafsu makan mungkin. Lalu kita klik tombol submit di Anoksa untuk melihat hasil dari perhitungan tersebut. Kemudian di sini terdapat hasil di Anoksa. Hasil di Anoksa ini terdiri dari nama gejala dan nilai certainty factor user. Lalu terdapat perhitungan certainty factor. Certainty factor ini terdiri dari gejala penyakit ayam. Nilai certainty factor pakar, nilai certainty factor user, perhitungan, dan nilai certainty factor akhir. Dari perhitungan nilai certainty factor itu, maka didapatlah hasil di Anoksa. Maka di Anoksa penyakit ayam kampung adalah SNOP atau infectious korija dengan nilai 0,2944. Di sini terdapat juga hasil analisa kemungkinan penyakit lain. Kemungkinan penyakit lain ini terdapat dari kode penyakit, kemungkinan di Anoksa penyakit lain, kemungkinan hasil penyakit lain. Lalu di sini ada tombol cetak jika kita ingin mencetak hasil dari di Anoksa penyakit tersebut. Lalu di sini ada lockout. Fungsi menu lockout ini berfungsi untuk kalau kita sudah menyelesaikan atau melihat hasil dari di Anoksa tersebut. Kita klik OK. Dari presentasi yang, dari skripsi yang saya, maka dapatlah kesimpulan, maka ada pun yang menjadi kesimpulan antara lain, yang satu, dengan adanya data-data yang lengkap, maka sangat mendukung penulis dalam pembuatan aplikasi sistem pakar ini. Yang kedua, setelah dilakukan pengujian dengan menggunakan metrusentif faktor ini, maka didapatlah nilai kepastian sehingga dapat membantu pertena dalam mengambil keputusan yang akurat dan efektif. Yang ketiga, dengan dibangunnya sistem pakar berbasis web ini, maka dapat membantu pertena untuk mendapatkan informasi tentang gejala dan jenis penyakit pada ayam kampung dengan cepat. Ada pun yang menjadi saran, antara lain, diharapkan pengembangan terhadap sistem ini agar diakses secara online sehingga pengguna teredukasi akan penyakit pada ayam kampung. Yang kedua, diharapkan dapat menerapkan beberapa metode sebagai pembanding agar lebih baik lagi. Yang ketiga, diharapkan dapat dilakukan perbandingan metode lain serta kombinasi dengan metode lain. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Kepada Bapak Penguji dan Ibu Penguji, saya mohon sarannya agar skripsi saya bisa lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih. Kembalikan ke saya. Kepada Bapak. Saya kembalikan. Waktu-waktu. Saya kembalikan kepada Bapak Pasca. Terima kasih. Untuk sesi yang kedua, sesi ujian, saya persilakan kepada Bapak Penguji. Perkesempatan ini, pada Penguji 1, Pak Adi Abdullah Subban memberikan ujian. Dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih. Pada Bapak Pasca Matoha Subban, selagi pembimbingan pemimpin. Selamat pagi, Sri Wahyuni. Selamat pagi, Pak. Kedengaran suara saya, kan? Kedengaran, Pak. Oke, ini bukan nasibatnya ujian. Mungkin saya akan memajukan beberapa pertanyaan yang semoga bisa dijawab dan bisa mendapatkan nilai yang lebih baik. Pertama itu, kita nggak diberitakan latar belakangnya, kenapa kamu memilih judul penelitian kamu ini? Apa masalahnya kira-kira? Pakai bahasa sendiri saja. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan saya akan mencoba untuk menjawabnya. Kenapa saya memilih judul ini? Saya mengambil judul ini untuk penelitian, saya mengambil judul untuk penelitian saya ini karena saya menganggap bahwasannya ada permasalahan-permasalahan yang belum terjawab. Pemasalahan yang ada di antaranya, masih banyak peternak, masih banyak pemilik ternak yang belum mengetahui jenis penyakit yang didelita ayamnya tersebut. Maka inilah yang menunjukkan bahwa pemasalahan ini sangat penting untuk diteliti. Oke, apakah sekarang kan ini sudah selesai nih penelitiannya, apakah bisa menyelesaikan permasalahan yang kamu dapati tadi di latar belakang kira-kira? Saya yakin bisa, Pak. Bisa, hasilnya seperti apa setelah kamu menerapkan metode ini dengan untuk mendiagnosa penyakit ayam kampung ya? Seperti yang saya terangkan tadi dalam program, di situ kan ada nilai kepercayaan. Ada juga gejala-gejala yang diderita oleh ayam tersebut. Maka peternak tersebut bisa memilih nilai kepercayaannya itu dari gejala-gejala yang ada pada ayamnya tersebut. Nah, di situ kan akan ada proses perhitungan dari nilai setantif faktor tersebut. Jadi, dari situlah peternak, pemilik ternak itu bisa mengetahui ayam-ayam yang dia miliki itu punya penyakit apa. Oke, tadi di aplikasinya saya lihat itu konsultasi pasien. Berarti pasiennya ayam ini ya? Bukan, Pak. Yang dimasuk konsultasi pasien itu pemiliknya, Pak. Pemilik ternaknya, Pak. Yang memiliki ayam. Oh, bukan ayamnya? Bukan, Pak. Maaf, Pak. Oke, tadi saya lihat sekilas untuk demonstrasi aplikasi. Mungkin sudah sangat bagus, ya kan? Tapi, saya pun pengen tahu juga itu. Kalau untuk buat program itu, si Sri Wahyuni, aplikasi apa yang kamu download? Sri Wahyuni? Aplikasi SMP, Pak. Baru untuk ngodingnya itu pakai aplikasi apa? Gimana, Pak? Kalau untuk ngodingnya, pakai apa? Kan itu kan kodenya kan dituliskan di aplikasi. Oh, pakai sablom text, Pak. Sablom text. Jadi, aplikasi SEM, ya? SMPP MySQL. PHP MySQL. Itu, kalau SEM itu singkatan dari apa itu ya? Kira-kira. SEMPP itu, itu singkatan dari apa ya, kira-kira? Pakai bahasa pemorgaman apa tadi, Sri Wahyuni? PHP MyAd, Pak. Bahasa pemorgamannya yang saya tanya. Bahasa pemorgamannya PHP. Apa itu? Itu singkatan dari apa itu? PHP itu, Sri Wahyuni? Nanti saya cari tahu, Pak. Oke. Kita cari tahu sama-sama ya. Kemudian, itu kan pastinya, pasti menggunakan database. Database apa yang digunakan? Sri Wahyuni. Kan tadi kan, kalau buat program itu, kita harus tahu pakai bahasa pemorgaman apa. Berarti tadi, PHP. Iya, Pak. Kemudian pasti dia untuk penyimpanan data, dia pasti menggunakan database. Database-nya apa? Kita menggunakan database apa? MySQL, Pak. MySQL. Iya. Berarti... Untuk penyimpanan datanya. kira-kira kepanjangan SQL itu apa ya? Sri Wahyuni. Struktur SQL adalah struktur query language. Mantap. Untuk prosesnya tadi, mungkin saya rasa sudah cukup baik untuk implementasinya. Kemarin mungkin di sebelum setelah sempro kan, yang dipastikan nanti penyakit yang digunakan itu ada yang berbeda dengan penyakit jenis ayam yang lain. Karena kan seperti itu yang waktu sempro. Jadi itu diusahakan memang di dalam skripsinya ada perbedaan antara jenis ayam-ayam tersebut. Itu mungkin tidak pernah kita bahas sebelumnya. Jadi mungkin dari saya itu saja. Saya kembalikan ke Pak Kaskamata. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Untuk penguji satu ujiannya. Untuk kesempatan berikutnya, saya berikan kepada penguji dua. Ini sampai misis ya. R. Mahdalena S. Dipersilahkan, Bu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, Pak. Selamat pagi, Sri Wahilni. Selamat pagi, Bu. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke. Saya mau tahu dong apa sih judul skripsinya? Judul skripsi saya, sistem pakar Mandianoksa penyakit ayam kampung menggunakan metode serkan dipakut. Apa itu kira-kira sistem pakar yang kamu ketahui? mau baca lagi? Mana ini, Pak Adli? Bisa diulang nanti ya. jauhnya mau baca. Jadi, mana untuk baca hijau? Kalau bacanya, berarti kita yang perlu lah. Ya kan? Karena kan ini topik yang kamu angkat. Ya, Pak. Kamu tahu, kan? Saya lalu kepala. Dep-depkan saya, Bu. Bukan. Kan wajah kalian lembut nih. Nggak ada wajah-wajah sangar, kan? Apa saja wajahnya lembut, lemah, gemulai gitu. Iya. Iya, Jawa. Kalau nggak bisa dijawab, berarti kurang 20 poin ini. Ayo. Apa itu, Sriwanya? Baik, Bu. Saya berusaha untuk menjawabnya, Bu. Sistem pakar itu sistem yang berusaha untuk mengabdopsi pengetahuan dari seorang pakar yang dimasukkan ke dalam komputer yang selayaknya seperti sistem yang selayaknya seperti seorang pakar. Caranya bagaimana? gimana, Bu? Caranya bagaimana? Mengadopsi pengetahuan manusia, kan? Caranya gimana? Caranya kita ya kita harus ini, Bu. Melakukan wawancara dulu, Bu. Terhadap pakar tersebut. Siapa diwacarai? Pakarnya, Bu. Sistemnya? Pakarnya. Kita kan untuk mendapatkan itu tadi kita harus wawancara dulu sama pakarnya. Setelah itu dari hasil wawancara itu kita masukkan aja ke Oke. Nah, di dalam di dalam stresi kamu ini siapa yang disebut pakar di sini? Dokter Hewan, Bu. Dokter Hewan. Siapa namanya? Dokter Iin Agustina. DRH Iin Agustina. Benar? Melakukan resep? Iya, Pak. Iya, Bu. Maaf, Bu. Iya, Bu. Ada berapa banyak yang saya panya di sana ayam, Bu? Saya melakukan riset itu ada dua. Yang pertama, saya melakukan riset di dokter Hewan. Dan yang kedua, saya melakukan saya melakukan riset di di pertanakan yang dimiliki dokter Hewan. Dan ayamnya itu kurang lebih dari seratus ekor. Ini kan berbicara tentang penyakit ayam kambung. kenapa harus ayam kambungnya dibahas? Karena di sekitar saya banyak yang memelihara ayam kambung, Bu. Kalau ayam auto itu apa namanya? Ayam pas ya? Nggak ada yang melihara di sana? Cuma ayam kambung? Iya, Bu. Kalau ayam kambung sudah ada? Nggak ada, Bu. Nggak ada, ya. Penyakit ayam kambung. Ada berapa jenis penyakitnya? Penyakit ayam kambung itu ada lima jenis penyakit ayam kambung. Ada berapa? Lima. Lima jenis penyakit. Gejalanya ada berapa? Gejalanya itu ada dua puluh. Ada dua puluh. Nah, ada berapa ekor kira-kira ayam yang terkena penyakit di sana? Ada lima ribu ekor? Yang yang saya teliti kemarin, Bu, di pertenakan milik Bapak Eko itu ada sekitar tujuh ekor gitu, Bu. Tujuh ekor? Kalau tujuh ekor ngapain? Maksudnya dia bertena seratus ekor gitu, Bu. Tapi kan nggak semuanya dia itu sakit, Bu. Gitu. Harusnya kan kalau misalkan kita melahirkan kampung lima ratus ekor yang kena tiga ratus ekor. itu yang perlu diteliti. Tujuh ekor ngapain teliti, ya kan? Tinggal tinggal kalau dia sakit yaudah dibawa aja ke dokter hewan. Oh, ini sakitnya. Sudah kan, cukupan. Ini pas sistem, ya kan? Cuma tujuh ekor. Tapi kalau misalkan dua ratus atau tiga ratus ekor itu yang perlu diteliti. Kenapa? Dan apa yang bisa banyak mengakibatkan hal itu bisa terjadi, kan? Oke. Selanjutnya. ini kan metode yang kamu gunakan metode certainty factor, ya. Ada berapa metode sistem pakar yang kamu ketahui, Sri? Ada kurang lagi lima. Apa-apa saja? Yang pertama, Demsor Saper. Yang kedua, Black Forward Chaining. Forward Chaining. Certainty Factor dan AHP. AHP. AHP itu kan SPK. Tadi kan ada beberapa kamu sebutkan. Nah, kenapa bukan metode Forward atau Backward atau metode Damsa 7. Kenapa harus metode Selanjutnya? dari sekian metode yang saya sebutkan tadi, kenapa saya memilih certainty factor? Karena saya sedikit banyaknya mengasai certainty factor. coba kalau dikuasain ada berapa langkah-langkah metode yang akan difaktor. Dan rumus-rumusnya coba disebutkan tanpa membaca. Kan menguasai dibilang tadi ya? Sedikit banyaknya memasai. Coba disebutkan. Rumusnya langkah-langkahnya dulu. Langkah-langkahnya. langkah-langkahnya ada berapa? Tapi tadi menguasai certainty factor. Ada berapa langkah? Lupa. Tapi dikuasai. Sama halnya kenapa kamu menggunakan metode certainty factor? Karena mudah dimengerti. Tapi ketika dilakukan pengujian nggak ngerti. Ya kan? Itu alasan-alasan yang bakulah ya. Oke. Ini yang terakhirlah. Rumusan masalahnya tadi ada dua di situ ya? Rumusan masalah ibu. Ada dua ya? Kira-kira menurut kamu terjawab nggak di kesimpulan? Rumusan masalahnya? Rumusan masalahnya ada tiga ibu. Kira-kira menurut kamu terjawab nggak di kesimpulan? Kejawab. Terjawab. Apa itu jawabannya? Saya belajar. Ini justru ini kan? Nggak bisa marah saya Pak. Kalau misalnya dia nggak bisa jawab kan? Senyumnya itu loh. Setiap ditanya jawabannya senyum. Ya kan? Gimana biar nggak marah pengujinya kalau nggak bisa dijawab. Ya kan? Ya. Nggak apa-apa. Ada itu poin plus-nya ya. 10 poin. Tapi yang paling utama itu adalah penguasaannya. kan gitu. Apa jawabannya? Ini yang terakhir. Karena waktunya sudah habis. Ya. Di situ kan umusan masalah yang pertama itu kan bagaimana mengurahkan data-data untuk melakukan diagnosa penyakit pada ayam kampung. Nah kesimpulan saya itu dengan adanya data-data yang lengkap maka sangat mendukung saya dalam pembuatan aplikasi sistem pakar ini. Gitu. Dan yang kedua bagaimana menerapkan metode serta antifaktor untuk menerangsa penyakit ayam kampung. Maka kesimpulannya setelah dilakukan pengujian dengan menggunakan metode serta antifaktor ini maka didapatlah nilai kepastian sehingga dapat membantu pertena dalam mengambil suatu keputusan. Oke. Sudah terjawab ya. Tapi paling tidak kalau ditanya bagaimana cara menguraikan data-data berarti kamu semua dijelaskan secara detail ya. dari tahap awal sampai tahap akhir hingga didapat hasilnya X bagaimana cara membangun sistem dari awal sampai akhir. Oke. Itu saja dari saya. Terima kasih saya kembalikan kepada Pak Pasca Kesugian. Thank you Pak. Baik. Terima kasih untuk pengujiannya Pak Dibadu Pak Uji. Ya tentunya kalau saya penguji ini sudah saya gagalkan ini. jadi penerapan metode itu bukan karena mudah dipahami. Nah kok nggak pakai metode apa aja A kali B gitu ya kan. A kali B. Ya tentunya karena memang metode itu mampu untuk permasalahan itu. Nah kalau pakai metode SOW aja itu yang paling gampang. Itu yang saya paham Pak. Ya tolong Pak Adli itu dipertimbangkan ya sama Madalena. pertimbangan itu. Saya segagalkan ini Pak. Jangan lupa bisa digagalkan. Oke ya jadi terima kasih atas ujiannya. Ya tentunya masih ada perbaikan-perbaikan. Nanti bisa di saya juga di penguji. Masih bisa disempurnakan kok. Ya Sidoayuni. Baik Pak. Saya rasa cukup dari saya dan saya sampaikan juga kepada Bapak-Ibu untuk memberikan nilai pada hari ini juga karena akan diumumkan di sore hari. Nah serasa cukup saya kembalikan kepada Pak Yuda Perwira. Baik. Terima kasih Pak Aska. Saya kasih kesempatan dulu kepada Sidoayuni untuk menutup presentasi dan mengucapkan terima kasih kepada Dewan Penguji. Saya persilahkan Sidoayuni. Demikianlah hasil presentasi dari saya kepada Bapak Penguji satu dan Ibu Penguji dua. Saya mohon atas sarannya dan bisa memberikan nilai yang terbaik buat saya agar skripsi saya bisa menjadi lebih baik lagi. Demikian demikian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak Ibu dengan ditutupnya presentasi oleh mahasiswa kita Sri Wahyuni maka berakhir pula pelaksanaan ujian meda hijau atas nama Sri Wahyuni pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Pemibing Bapak Askel Marta Sigian dan Dewan Penguji Pak Adli dan Bu Lena yang telah meluangkan waktunya demi perlaksananya acara ujian meda hijau pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sehat selalu dan jangan lupa untuk memberikan berita acaranya satu jam setelah pelaksanaan WMA ini berlangsung. Pada Sri ditunggu hasilnya ya nanti diumpukan oleh Prodi jangan lupa join untuk menyaksikan kelulusan atau apapun keputusan yang diberikan oleh penguji hari ini. Baiklah Bapak Ibu terima kasih telah join pada pagi hari ini saya hari dengan Wabillahi Tufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu Wabarakatuh Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.